Ia memisah mulai hari ini, Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Direkturat Lalu Lintas Polda Metojaya melakukan sosialisasi pemberlakuan jalur khusus sepeda motor di kawasan Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Sosialisasi akan dilakukan selama sepekan sebelum nantinya sanksi tilang sebesar 500 ribu rupiah diberlakukan bagi para pengendara sepeda motor yang melanggar aturan. Puluhan polisi wanita hari ini diterjunkan di sepanjang Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Secara bergantian, mereka dikerahkan, berpatroli, dan mengatur lalu lintas di 8 titik hingga kawasan Sudirman. Tugasnya melakukan sosialisasi pada para pengendara sepeda motor soal aturan baru jalur khusus sepeda motor di sepanjang Jalan MH Tamrin. Mulai 18 Januari lalu, jalur khusus sepeda motor di lajur kiri Jalan MH Tamrin sudah bisa dilalui. Namun sosialisasi intensif baru dilakukan mulai hari ini. Ada 10 titik di sepanjang Jalan MH Tamrin yang diberi marka jalan berwarna kuning sebagai penanda jalur khusus sepeda motor. Tak hanya itu, spanduk dan rambu khusus juga sudah dipasang sebagai pengingat bagi para pengendara. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, setiap pelanggaran mesti ditindak, termasuk sepeda motor yang melanggar lajur maupun marka maupun rambu-rambu. Meski sosialisasi sudah dilakukan, masih banyak pengguna sepeda motor yang belum paham soal aturan jalur khusus di sepanjang Jalan MH Tamrin. Menurut rencana, sosialisasi jalur khusus sepeda motor di sepanjang Jalan MH Tamrin akan dilakukan hingga 4 Februari mendatang. Nantinya pengendara yang melanggar jalur khusus dan marka jalan akan dikenai denda tilang sebesar 500 ribu rupiah atau hukuman pidana dua bulan penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan ANYUS melaporkan.